Ya masalahnya ya diminta sama ABRI tanahnya, tapi ya nggak boleh kalau diminta. Nggak boleh, nanti saya penghasilan aja nggak ada. Nah, di situ ada pagar paksa, jadi TNI bikin pagar dan paksa itu tanpa dia membuktikan, dia tanpa mempunyai bukti untuk memagar tanah tersebut yang diklaim TNI. Padahal masyarakat di situ ada sebagian yang memiliki sertifikat, juga di administrasi pemerintahan desa ada letter C seperti itu loh. Karena kita bagaikan anak ayam dibuang di tengah hutan tanpa pembinaan, yang ada bukannya dibina, tapi dibinasakan. Pertanyaan saya, pertanyaan kami sebagai warga tersebut, kepada siapa mengadu? Perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah, dan segudang konflik agraria lainnya masih terus terjadi sepanjang tahun di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga reformasi, berbagai persoalan tersebut tak kunjung menemukan jalan keluar bersama. Meski rezim berganti, konflik tanah dan lahan masih berulang hingga kini, di era Jokowi-JK. Kebijakan reforma agraria menghadapi banyak tantangan. Tak pernah jadi prioritas program hingga adanya tumpang tindih kebijakan. Masih saja, kebijakan reforma agraria belum sepenuhnya menyentuh hingga ke akar rumput. Di Ambal Kebumen, Jawa Tengah, warga harus berhadapan-hadapan dengan militer karena tanah mereka diklaim milik TNI AD. Ada klaim sepihak dari TNI Angkatan Darat. Seperti itu, dari TNI Angkatan Darat mengklaim 300 meter dari bibir pantai adalah milik TNI AD. Nah, setelah itu adanya klaim dari TNI AD, TNI AD bikin pagar, pagar beton itu untuk membatasi antara lahan yang diklaim TNI dengan masyarakat. Menurut warga, awalnya tanah tersebut memang sempat dipinjam untuk latihan militer di tahun 80-an. Namun kemudian tanah itu diklaim sebagai milik TNI AD. Dan kini malah menjadi lahan tambang pasir besi. Hal tersebut berbenturan dengan keyakinan warga pada Sistem Pembagian Tanah Kultural tahun 1830, di mana warga menerima sertifikat yang disebut letter C atau girik sebagai bukti kepemilikan lahan. Kalau saya punya tanah ini, saya punya sertifikat yang nggak boleh diminta sama TNI. Kalau diminta saya, ya nanti nggak ada penghasilannya. Anggapannya gimana, Bu, dari agraria ketika di penghasilannya itu? Ya, agraria cuma lihat tanahnya. Lihat ini sertifikatnya, lihat tanahnya yang di sana. Sengketa tanah ini terjadi sejak 1998 dan tak kunjung usai. Dari dulu memang aset TNI angkatan darat, Mas. Oh iya. Kalau secara historinya, ya kan, sejak dari zaman dahulu kalahnya itu disitulah TNI itu berlatih segala macam. Masyarakat di sekitarnya, ya kita kan TNI pun masyarakat juga. TNI itu tanahnya juga tidak dibawa ke mana-mana saja tetap di sana. Nah, digunakan untuk pelatihan dan kepentingan untuk negara juga, Mas. Sehingga kalau dipakai masyarakat untuk lahan pertanian, itu kan nggak ada masalah. Memang tahun berapa, misalkan gitu, kakeknya yang bertani di situ, kakeknya meninggal, bapaknya, cucunya nggak tahu sejarahnya seperti apa. Ya, sebab sekarang, oh itu punya kakek saya. Padahal kan kakeknya dulu berurusan dengan TNI minjam izin untuk dercocokanam di sana. Lain lagi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Warga dari Pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi dari pemerintah menerima kenyataan pahit. Lahan yang dijanjikan untuk mereka garap malah bersengketa. Mereka terpaksa berhadapan dengan perusahaan sawit di sana dan juga warga lokal yang telah lebih dulu menempati lahan tersebut. Nah, saya atau kami sudah mengadu kemana-mana, sudah hering di mana-mana di Sulawesi Tenggara ini. Bahkan sudah lebih dari 60 kali. Akan tetapi hasilnya nol. Tidak ada tanggapan apapun, tidak ada solusi apapun. Saya dan kami ini mengadu kepada pemerintah Republik Indonesia yang di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Mohon kiranya sesegera mungkin distribusikan hak warga transmigrasi seutuh dan seluruhnya plus sertifikat. Kami bersama untuk mencarikan solusi. Bahkan kami detail telah beberapa kali merekomendasi kepada bupati dan bupati sudah menindak lanjut melalui beberapa kali rapat dengan pihak perusahaan khususnya berbau. Tetapi masalahnya adalah karena teman-teman di perusahaan menolak untuk ini. Bahkan Bapak Jokowi sendiri pernah menancam kalau mereka tidak memberikan ruang sangat sekali. Maka kemungkinan ke depan izin-izin mereka mungkin tidak akan diperpanjang lagi, tidak akan diperpandasi. Itu ancaman sebagai mewujud keseluruhan pemerintah daerah dalam mencari solusi buat masyarakat kita khususnya darah terangis. Sudah tujuh tahun, nasib para transmigran itu tak kunjung memperoleh kejelasan. Organisasi non-pemerintah yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat, sepanjang tahun 2018, konflik agraria terjadi di sejumlah sektor. Sekitar 410 konflik dengan luasan wilayah lebih dari 800 ribu hektare dan melibatkan 87.568 kepala keluarga terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. 144 konflik di sektor perkebunan, 137 konflik di sektor properti, 16 konflik di sektor infrastruktur, 53 konflik di sektor pertanian, 19 konflik di sektor kehutanan, 12 konflik di sektor pesisir kelautan, dan 29 konflik di sektor pertambangan. Jika diakumulasi, sepanjang 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. September 2018, Presiden Jokowi-Dodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Tujuannya antara lain untuk mengurangi ketimpangan dan penguasaan pemilikan tanah. Namun selain mendapat apresiasi, Perpres tersebut juga mendapat kritik. Ya memang konsep ideal dari reforma agraria itu adalah penataan struktur penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah menjadi lebih berkeadilan. Karena sejak awal, landasan dasar kenapa reforma agraria ini sangat penting dijalankan satu negara, karena ketimpangan struktur agraria yang sangat kronis. Sayangnya memang dalam implementasi 4 tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak memprioritaskan proses pensertifikatan tanah tanpa melakukan penataan ulang struktur agraria terlebih dahulu. Sehingga yang kita khawatirkan adalah tanpa ada penataan ulang, maka tanah-tanah yang sudah bersertifikat itu akan lebih mudah masuk ke dalam jebakan pasar tanah. Ya dari tanah-tanah yang dimiliki masyarakat ini pada umumnya belum bersertifikat, dan ini tentunya akan menghambat masyarakat di dalam mengakses permodalan, karena tidak ada pengakuan hak tadi ya dalam bentuk sertifikat. Harapannya dengan pemberian sertifikat, memberikan pengakuan hak tanah kepada para pemilik lahan, ini akan lebih memudahkan mereka untuk mengakses permodalan usaha. Namun demikian juga yang perlu kita perhatikan bahwa permasalahan lahan ini tidak hanya masalah lahan garapan, artinya tidak hanya di kelompok petani, tapi kita tahu juga bahwa selama ini banyak kelompok miskin perkotaan, dan tentunya kita juga harus lebih adil di dalam penyediaan tanah objek reform agraria. Kita sejak masa Orde Baru 1994 sampai sekarang tetap konsisten menuntut negara menjalankan reform agraria, sehingga memang sebagai organisasi yang non-partisan, yang tidak boleh dukung-mendukung dan berafiliasi dengan partai politik, maka kami memang mengambil posisi sama, posisi politik yang sama seperti ketika transisi SBI ke Jokowi. Jadi kami tetap mendorong agenda RA ke dua calon Pilpres 2019, sebagaimana ketika di masa lalu, untuk memastikan agenda RA ini tetap menjadi agenda nasional atau agenda politik dalam pemilu 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya.